Mereka memusuhi rakyat, mengkriminalisasikan rakyat. Ini kan pejabat-pejabat goblok, tolol. Jadi rakyat sudah tidak lagi mempunyai wakil rakyat, daerahnya. Harusnya kalau mereka punya moral, malu. Kalau punya tanggung jawab, malu. Rakyatnya sudah tidak percaya kepada mereka. Karena tindakan-tindakan kelakuan-kelakuan mereka. Mereka tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Dan mereka tahu saya juga agota Dewan, nakut-nakutin pejabat. Mereka dapat proyek dengan mudah. Mendapat suatu keuntungan dari proyek itu. Maka apa yang terjadi di Canyur ini? Proyek-proyek yang tidak beres. Untuk menata saja, sudah tidak benar. Yang dulunya bagus. Yang dulunya bagus.